Halo semuanya, welcome back to my channel Lamykayu Gaming Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang selalu setia untuk support channel ini sampai sekarang Sampai kapan sebenarnya Putri Delina akan menerima Natalie Holster sebagai pengganti ibunya Karena perseteruan yang terjadi ini sebenarnya perseteruan babak baru dari perseteruan yang lama Sebenarnya tidak akan ada yang bisa menggantikan sosok ibu kandung di dalam hidup kita Sebaik apapun ibu sambung tidak akan bisa mengganti sosok ibu kandung Dan hal ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa dipahami atau lebih dipahami lagi oleh seseorang yang terlibat dalam perseteruan ini tadi Maka tidak mungkin menggantikan itu di dalamnya juga tidak membandingkan Ini saya pikir adalah penyakit kebanyakan wanita yang suka membandingkan banyak hal dalam hidupnya By the way, membandingkan itu tidak salah Jika ternyata yang dibandingkan ini adalah dua hal yang sama-sama material Yang salah adalah jika ternyata membandingkan sesuatu yang material dan imaterial Membandingkan suami dengan mantan kalian Membandingkan masa kini dan membandingkan masa lalu Dan kalau saya lihat disini sebenarnya Natalie Holster itu ada untuk Kang Sule Bukan sesuatu yang dipilih oleh Putri Delina Reski Febian, Njan, dan juga Ferdinand Artinya kita harus tempatkan dan tahu kondisi ini Dan mungkin tidak berusaha untuk berharap bahwa Natalie Holster ini akan menggantikan Teh Lina Dan seharusnya Natalie Holster dan Putri Delina ini tahu Bahwa Kang Sule ini tetap mencintai Teh Lina Karena apapun itu dan apa yang waktu dulu menjadikan polemik Saat Kang Sule mengatakan bahwa masih mencintai Teh Lina Ini adalah sesuatu hal yang wajar Kenapa wajar? Karena kalau menurut saya Dan sebenarnya ini tidak banyak diketahui oleh para wanita Pria itu mampu mencintai lebih dari satu wanita Di saat yang bersamaan Dan ini bukan sesuatu hal yang luar biasa Ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya Ini adalah kodrat seorang pria Dan dari sini kita akan tahu Bahwa Kang Sule tetap menyayangi Walaupun saat itu harus berpisah Tapi apa yang dikatakan oleh Kang Sule ini apa adanya? Cuma mungkin saja disalah artikan Maka coba dipelajari lagi Bahwa pria akan berpikir seperti apa yang tadi saya katakan Dengan kecemburuan di antara keduanya ini Yang disalah artikan Dan kalau menurut saya ini adalah satu hal yang membuat wanita ini luar biasa Kecemburuan Sayang yang melebihi batas logika Ingin melindungi orang yang disayangi Dan ingin melakukan apapun Untuk orang yang disayanginya Dan saya melihat bahwa Putri Delina disini sangat muda Dan mungkin belum menemukan keseimbangan jiwa Yang dimungkinkan Agar dia bisa menerima apa yang telah terjadi Dan melepaskan sesuatu hal yang sudah tidak ada Dan hal ini menjadi semakin dalam menjadi sebuah depresi Maka sebenarnya ketemu dengan seorang dokter Yang akan bisa menyembuhkan apa yang dirasakannya Ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secepat mungkin Sama seperti yang saya dengarkan dari konten bersama dengan Bunda Maya Kita lihat bahwa Putri Delina melakukan ini semua Karena dia masih merasa sangat kehilangan Mencari seseorang yang mungkin bisa menggantikan Dan dia tidak menemukan Dan ini sesuatu hal yang wajar Dan ini akan menemukan sesuatu jalan keluarnya Kalau saya melihat disini Bukannya Putri Delina tidak mau Dia sebenarnya menginginkan Tapi dia tidak tahu caranya Dan rasa yang di dalam dirinya Dan perasaan yang muncul Ini yang membuat dia melakukan hal-hal yang mungkin saja dia tidak inginkan Maka kembali disini Kang Sule harus lebih tegas Untuk bisa mendekati Putrinya terlebih dahulu Dan menenangkan Bunda Natali Semoga dengan cara itu Maka keluarga Kang Sule akan mampu melewati keadaan yang sulit ini Apa yang diperlukan sebenarnya adalah Waktu Biarkan saja Karena mencoba untuk menyembuhkan di masa sekarang ini Sama seperti Membawa sebuah pertikaian atau perdebatan Dalam satu hal yang saya pikir ini tidak harus diperlukan Maka diberikan waktu Otot manusia sebenarnya memiliki keajaibannya sendiri Menyelesaikan permasalahan dengan cara yang akhirnya akan ditemukan sendiri Dan mungkin saja Apa yang akan dilakukan oleh psikolog dalam kasus ini nanti Itu mencegah sesuatu hal yang buruk untuk terjadi Dan saya pikir harus dilakukan dengan segera Tapi mungkin saja waktu yang akan menyelesaikan ini Dan membawa kedewasaan siapapun yang terlibat di dalamnya Dan sebenarnya ini bisa lebih cepat jika Kang Sule disini ikut jadi penengah Dan menjadi orang yang bisa ikut untuk menyelesaikan semua ini Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk konten kali ini Semoga konten ini bisa memberikan kita sedikit Atau mungkin saja banyak pembelajaran bagi kita semua Bagaimana cara menyikapi sebuah permasalahan atau perselesihan Sampai jumpa di konten-konten Lamekayu Gaming berikutnya Bye-bye